Halo, selamat pagi. Kita sekarang sedang berada di San Francisco, California, Amerika dalam acara Game Developer Conference. Jadi video ini aku bikin buat teman-teman supaya kebayang kayak apa sih GDC itu. Supaya someday kalau teman-teman kesini udah punya bayangan lah kayak apa. Nah, di GDC itu biasanya acaranya 5 hari. Hari 1, 2, Senin Selasa itu biasanya cuma ada conference. Dan di hari Rabu, Kamis, dan Jumatnya itu sekarang selain ada conference, ada juga eksponya. Nah, sekarang kita mau menuju ke area GDC-nya. Oke, cuaca hari ini lumayan enak ya, adem. Kalau kemarin sempat hujan deras seharian, hari ini cukup adem. Dan jadi di GDC itu tempatnya namanya Muscon Center. Muscon Center buat acara GDC-nya dia pakai 3 area kayaknya ya. Ada yang North, ada yang South, sama yang West. Nah, kalau misalkan teman-teman baru datang, either itu di hari Minggunya sebelum acara Senin atau nanti di hari-hari lainnya. Nah, karena sekarang kita masuk era pandemi ya. Jadi ada pengecekan, apa sih, vaksin. Harus punya sertifikat vaksin. Nah, teman-teman kalau lihat di depan, ini gedung yang North. Jadi yang ini namanya Muscon yang buat North-nya. Teman-teman lihat di sini ada antrian. Sebentar kita zoom. Oke. Jadi dia tuh antrinya masih terus sampai sini, terus ke kanan. Nah, antrian tuh panjang sampai belakang, 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 belakang. Ini kita lihat terus ya sampai sana tuh sepanjang gedung ini nih. Sampai sana nih. Masih antrian. Bahkan waktu kemarin aku ngambil ini di hari Senin, antriannya sampai ke belakang gedung itu sebelah kiri. Yang total-total itu kira-kira sekitar 1 jam ngantri. Cuma kalau dari situ sih kayaknya 40 menit sampai 45 menit ngantrinya cukup sih. Nah, jadi teman-teman, ini adalah yang si Muscon-nya. Yang North, jadi pendaftaran semuanya masuk dari sini. Tapi, yang gedung kita sebelah sini, ini adalah Muscon yang South. Nah, kalau masuk nggak bisa dari sini. Jadi memang pendaftarannya satu hanya dari sini. Nah, dia tuh ada dua checkpoint ya. Pertama checkpoint untuk dapetin ini, apa namanya, gelang oran ini nih. Ini bukti kalau misalkan kita punya sertifikat vaksin, atau kalau teman-teman belum punya vaksin atau belum dipaksin, bisa tes COVID di situ. Nah, kalau yang ini, yang bagian Southnya ini, dia ada tangga ke bawah, akses ke expo. Tapi di sini juga tempat, kalau misalkan nanti mau belanja nih, ada tempat merchnya GDC di sini. Karena area yang buat exponya itu lebih luas, jadi sekarang aku pengen nunjukin dulu yang area conference-nya dulu ya, yang di gedung yang West. Jadi kalau cara ke area yang conference-nya di West itu, ini dari yang Northnya di kiri, Southnya di kanan. Kita jalan lurus ke sana, itu nanti kita akan ketemu yang gedung yang West-nya. Oke, jadi kita masih terus nih jalan, sampai ketemu lampu merah di situ, nyebrang. Nah, itulah yang Muscon West-nya. Nah, ini adalah Muscon West. Tempat ada GDC Main Stage, ada Game Developer Conference. Nah, itu ada di sini. Jadi teman-teman kalau mau langsung ke sini nggak bisa ya, jadi yang bisa masuk ke sini yang udah tuker badge tadi di North. Kita kasih lihat sedikit seperti apa area-nya. Nah, jadi... Seperti ini areanya, di sini kosong ya. Sebelah sana itu GDC Main Stage-nya, terus ada tempat narrow code. Karena di bulan Maret, acara GDC itu selalu di bulan Maret dan selalu dingin. Jadi kalau teman-teman pakai code yang panjang, bisa dititipin dulu di situ sebelum ke atas. Nah, si tempat-tempat conference-nya yang biasa mungkin teman-teman nonton di YouTube, itu ada di lantai 2 dan di lantai 3. Jadi kita lihat ke atas ya. Nah, kalau buat teman-teman yang mau beli tiketnya GDC, dia itu ada 3 jenis lah terutama. Terutama itu yang paling murah, yang expo doang. Ini pasku yang ini, lihat di sini. Terus, ini expo doang. Jadi sebenarnya dia cuma ngasih akses ke tempat exponya yang nanti kita akan ke sana di North dan di South Muscon. Tapi ada materi-materi atau tapu topik yang dia itu bisa diakses sama yang expo. Biasanya sponsor konten. Kayak yang tadi pagi aku datang jam 9, sesinya Sony. Itu dia memang sponsor konten. Jadi yang expo pun bisa lihat. Yang kedua itu ada yang namanya summit ya. Jadi yang buat Senin Selasa conference doang. Ada yang namanya core. Itu yang buat Prabu Pambilis Dumat. Dan all access. Ini kita udah sampai di atas. Buat lihat situasinya di sini. Jadi ini yang lantai 2. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di conference schedule-nya di sana ya. Tuh dia. Ada banyak sekali di sini. Schedule. Lihat ya di sini. Ada yang West Hall. Bung 2.022. Ada yang 3.1.2 di South Hall. Jadi yang di South juga ada. Di North juga ada. Di West yang cukup banyak. Jadi nanti kita ke South sama North juga. Tapi teman-teman bisa lihat. Ini adalah sih jadwal buat conference-conference-nya. Dan nanti kalau teman-teman masuk. Dia itu cukup tanggih ya. Aku tunjukin ya kalau mau masuk ke session. Tapi kita nggak bener-bener mau masuk sih. Buat yang tes doang. Jadi di dalam batch kita kan tadi ada QR-code-nya. Yang QR-code-nya itu perlu di-scan. Ya kurang lebih kayak gitu lah. Jadi dia West lantai 2, West lantai 3. Ada yang di North, ada yang di South. Itu ada conference-nya, ada topik-nya banyak banget. Dan ini yang juga menarik ya. Jadi kalau mau jadi speaker di GDC itu sebenarnya terbuka untuk siapapun. Siapapun bisa submit topic. Nanti di-review sama tim kuratornya. Kalau kepilih buat talk di sini. Bakal dapat pass yang namanya all access. Pass-nya speaker. Karena harga pass-nya tuh mahal ya. Kalau yang buat conference, yang all conference itu kayaknya bisa sampai 1.000-1.500 dolar. Sedangkan yang expo itu cuma 200 dolar. Makanya jadi speaker tuh sebenarnya sekalian dapetin tiket gratis masuk ke GDC-nya. Tapi tidak termasuk tiket pesawat dan hotelnya. Jadi itu sedikit tantangan. Jadi udah ya, itu aja buat ngeliat kita. Tadi kan ada sesi yang PlayStation. Nanti teman-teman aku pasti liat kayak gimana di dalamnya. Sekarang kita mau menuju ke North atau yang South. Untuk ngeliat area expo-nya. Kita liat. Oke, kita sekarang lagi mau jalan balik ke yang North. Buat ngeliat antrian masuknya. Kalau kemarin waktu aku ambil pass, antrinya sampai sini-sini nih ke ujung belakang sini. Sekarang sih relatif lebih pendek ya, antriannya. Oke, jadi kita. Oke, ini area. Jadi mungkin di sini ada ini ya. Ada conference-conference di sana. Tapi kalau teman-teman baru masuk. Oke, jadi teman-teman kalau nanti sudah masuk dari antrian di samping pintu situ. Teman-teman bakal dapat. Apa namanya? Tadi ya, yang gelang oren. Begitu teman-teman dapat gelang oren. Teman-teman akan antri di antrian yang nomor dua. Yaitu antrian yang ini. Untuk dapetin badge-nya. Nah, cara ngambil badge-nya pun juga cukup menarik ya. Jadi ada teman-teman lihat ya. Di sini ada mesin gitu ya. Jadi tiketnya teman-teman yang teman-teman beli secara online ada QR code-nya. Itu tinggal di-scan di situ. Nanti ditulis ambil di meja lima gitu. Teman-teman tinggal ke meja lima untuk ambil. Oh iya, sama yang kalau buat bukti vaksinnya. Biasanya yang dibutuhkan cuma bukti vaksin yang digital. Sama teman-teman bawa paspor. Jadi buat tunjukin nama di bukti vaksin sama di paspornya teman-teman, sama. Nah, jadi si GDC itu, area exponya itu udah di bawah. Jadi kita turun ke bawah sini buat lihat ada exponya. Dan area exponya GDC ini baru buka di hari Rabu. Jadi kalau kemarin kita datang di hari Senin atau hari Selasa, itu belum boleh masuk. Nah, sekarang kita sudah boleh masuk nih ke bawah untuk lihat si area exponya. Nah, ini seperti ini adalah area exponya dari GDC. Oke, kita sudah masuk ke area exponya GDC. Dia ada hall-nya ada banyak. Kita keliling-lilingin singkat aja sambil ngeliat-liat sedikit kalau misalkan ada yang menarik. Biar teman-teman kebayang ada apa aja sih di dalam exponya GDC. Kita mulai dari ini adalah hall A ya. Di hall A paling depan, begitu kita turun dari escalators itu, kita bisa langsung lihat ada epic games dan unreal engine segede gaban. Jadi karena memang si GDC ini adalah expo yang ditujukan untuk game developers. Di sini rata-rata memang yang membuka stage itu adalah perusahaan-perusahaan yang punya kepentingan dengan developers. Entah itu nawarin servicenya, nawarin engine-nya, atau publishers yang mau cari game untuk dipublish, atau teknologi baru untuk dipakai. Jadi teman-teman nanti di sini akan liat yang lebih banyak yang seperti itu. Contoh nih, kita bisa liat di sini ada apa ini? .com go great di sini. Oh, ini ada area namanya GDC Arcade Play. Jadi di sini ada cukup banyak game-game arcade. Ada ini ada Atari. Kemudian ada Nintendo 64. Bahkan TV-nya pun TV tabung gitu ya. Terus ada PS2 ya ini ya. PS2, Sega. Terus ini ada Country Pavilion. Jadi memang kalau kemarin delegasi di Indonesia kan bikin boot di Game Connection Amerika yang cuma Selin dan Selasa di Oracle Park. Tapi ada juga yang bikin bootnya justru banyaknya di GDC, Country Pavilion. Kayak ini ada dari Wales. Nanti kita akan liat ada beberapa Country Pavilion juga ya. Karena hari ini aku juga ada beberapa meeting yang meeting point-nya itu di Country Pavilion. Jadi di sini Chris Movie lagi ngasih tutorialnya. Ya, jadi karena memang industri di sini udah sangat besar, developpernya banyak. Jadi konten-konten yang ditampilin di stage-stage-nya pun konten-konten yang berhubungan sama game developers. Kayak bagaimana cara pakai tools-nya dan lain sebagainya. Terus, yang hal yang menarik juga yang di GDC kali ini aku perhatikan adalah, Teman-teman pasti tahu dong kontroversi di industri game terkait dengan penggunaan blockchain. Tapi aku perhatikan ini cukup banyak boot-boot yang berkaitan sama blockchain. Aku nggak tahu ini apa ya. Ini ada Proudnet, lower by Playdap. Ini dia, nggak tahu apa ya. Kayaknya bukan ya. Bukan, bukan, bukan. Ini contohnya nih, Infura. Boot better in Web3, Infura. Ini Metamask. Metamask itu wallet buat Web3. Kemudian kalau teman-teman lihat lagi, ini ada booth-nya Polygon. Salah satu blockchain layer 2 di Ethereum yang paling populer ya bisa dibilang. Itu juga ada punya presence di sini. Tuh, Polygon. Dan dia mamerin game-game yang dibangun on top of Polygon seperti ini. Tuh. Nah, jadi kita bisa minta swag juga ya di sini. Kalau teman-teman rajin, ada yang harus melakukan sesuatu. Ada juga emang tinggal minta aja. Ini dapet t-shirt gratis. Jadi kita bisa keliling-keliling buat kumpulin swag sebanyak-banyaknya. Tuh, lihat tuh. Di situ ada lagi blockchain build for games scale. Kemudian, oh ini ada Pico. Pico ini adalah VR devices. Saingannya PSVR, saingannya quest-nya Facebook. Nah, ini ada namanya Pico di sini. Terus ini ada Wemix. Wemix ini butuhnya gede banget ya. Dan bagus banget. Dan dia adalah something berhubungan dengan blockchain dan Web3. Teman-teman bisa lihat ya. Kalau di Amerika ini sepertinya blockchain dan Web3 sudah mulai diadapt sama developers. Dan juga game developers yang ada di sini. Nah, aku tuh pengen ngeliatin ke teman-teman ini nih. Satu lagi aja, satu lagi. Nanti selain ini kalau ada yang menarik nanti aku share juga. Tapi yang menurut aku paling membanggakan. Yang ada di GDC. Adalah kita bisa lihat ini. Ini adalah bootnya PlayStation. Bagus kan bootnya. Dan teman-teman anteriannya panjang sekali. Dan teman-teman lihat game apa ini. Ini adalah game Space for the Unbound-nya. Buatannya Mojiken Studio. Ada di GDC. Debutnya PlayStation. Gila, ini keren banget sih. Bisa ada game Indonesia yang nampil di GDC. Jadi teman-teman jadikan ini sebagai motivasi juga. Semoga someday game-nya teman-teman bisa showcase di GDC. Dan, 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 dan. Ini ada... Teman-teman mau coba main. Horizon Forbidden Way... Eh, Horizon Mountain... Call of the Mountain. Ini game VR-nya. Dari... Seri Horizon. Itu... Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu. Aku adalah fans beratnya serinya Horizon. Semua yang serinya udah kumainin. Horizon Shadow Down dan Forbidden Way. Yang ini, Call of the Mountain, aku pengen banget nyoba. Tapi, sulit sekali. Karena harga device-nya mahal ya 10 jutaan. Kalau nggak salah jadi mahal daripada PS-nya. Di sini ada... Ada boot-nya di sini. Cuma yang orang-orang pada nggak tahu adalah mereka ngantri. Mereka pikir mereka bisa main. Dengan ngantri. Hmm. Itu tidak, Ferguson. Untuk bisa coba, karena itu game yang sangat populer. Teman-teman harus punya ini. Ya. Ini adalah GDC Demonstration PSVR 2 Experience Pass. Buat hari Rabu hari ini. Dimana aku mesti mulai ngantri dari jam 4.45 nanti. Untuk main dari 4.45. Untuk mulai main 4.55 selama 20 menit. Jadi orang-orang di sini yang berpikir. Oh, aku ngantri aja siapa tuh bisa main. Oh, jangan harap. Jadi teman-teman. Beberapa yang populer seperti itu memang harus mengantri. Nah, kita berada di depannya GDC OutControl. Kalau lihat ini adalah tempat game-game yang dibikin dengan metode input control yang unik dan beda-beda. Jadi inovasi baru di dunia control game. Nah, kalau ini adalah pavilionnya Indie Game Independent Game Festival. Wow, ada cukup banyak game di sini ya. South of the Circle, Dome Keeper. Ada apa lagi nih? Slider, Student Sleeper. Lihat ya, ini adalah nomination for Best Student Games. Ini Student Games-nya aja kayak gini. Kualitasnya. Ini juga Student Games. Student-student siap ada makan apa ini? Game-nya begini-begini bagus. Tapi overall seperti ini ya. Experience dari GDC. Yang kalau menurut aku pribadi, GDC ini sangat apa ya? Sangat... Ada beberapa, ada dua sih yang menurut aku bermanfaat buat GDC. Yang pertama, kalau misalkan teman-teman sebagai game developer conference di sini, itu buat aku cukup membuka wawasan ya. Jadi tahu... Jadi apa ya? Kalau mungkin kok kita di Indonesia gitu ya? Karena success story yang ada juga skalanya masih kecil-kecil. Jadi kita ngerasa kayak untuk bisa sukses sebesar itu sangat tidak terjangkau gitu ya. Cuma kalau ngeliat tadi sesi contoh yang sama PlayStation aja Indie gitu ya. Ada team yang emang cuma 9 orang, tapi bisa bikin game yang super sukses banget sampai-sampai masuk ke eksklusifnya PlayStation. Dia itu jadi... Apa istilahnya ya? Jadi game gratisnya PlayStation yang masuk ke PlayStation Collection kalau teman-teman langganan dari PlayStation. Bersembilan doang gitu. Dan itu game keduanya dia. Artinya kita jadi punya wawasan terbuka kalau itu something yang manageable, bisa diraih. Dan kita jadi tahu gitu ya. Kira-kira untuk ke sana, gimana caranya dari orang-orang yang ada di sini. Bisa nanya, bisa kenal, bisa belajar dari session-nya. Ya mungkin kayaknya aku berusaha supaya next time bisa punya pass yang emang untuk conference-nya, all access. Jadi bisa langsung kenalan sama orang-orangnya, ikutin sesi-sesinya dan belajar langsung dari mereka. Jadi itu satu poin yang menurut aku bermanfaat dan kenapa teman-teman perlu datang ke GDC karena supaya bisa kenal sama mereka dan belajar sama mereka. Terus yang kedua, kalau misalkan teman-teman adalah game developers yang sedang mencari koneksi network, terutama publisher atau investor. Di sini banyak banget dan emang tujuannya aku kesini sekarang adalah mencari publisher. Jadi ini adalah tempat yang paling pas untuk teman-teman bisa mencari publisher dan investor. semuanya ada di sini. Meeting-meetingnya pun tidak hanya di GDC ya, di sekitar GDC, di hotel-hotelnya kayak kemarin. Itu juga terjadi. Jadi itu juga something yang menarik. So, aku sangat menyarankan teman-teman buat persiapkan diri. Semoga next year, 2024, masih ada support dari pemerintah agar teman-teman bisa terbang ke San Francisco dan bisa datang ke GDC baik untuk belajar di conference maupun untuk nyari deal. Oke, paling itu aja ya untuk sesi singkat mengenai seperti apa suasana di GDC. Semoga bisa membantu teman-teman nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan GDC, terkait dengan nyari deal publisher, or anything, bisa langsung tanyakan aja di kolom komentar. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye-bye.